Sebanyak 73 pemilik kendaraan bermotor memanfaatkan program keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor serta pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor. Program pemutihan ini dilayani melalui loket khusus di Samsa Tanjung Kamis tadi. Dicatat sebanyak 49 unit sepeda motor dan 13 unit mobil mendapat keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sedangkan 1 unit sepeda motor dan 10 unit mobil mendapat pembebasan pokok dan denda biaya balik nama kendaraan bermotor kedua dan seterusnya. Saat ditemui di ruang kerjanya, Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah UPPD Samsa Tabalong Saipudin optimis. Peminat program ini akan terus meningkat setiap harinya. Kami berharap kepada masyarakat agar memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi ini kesempatan jarang ada. Jadi dengan adanya S.A. Pekutusan Gubernur ini, kami berharap masyarakat semakin taat pajak. Kemudian kendaraan bermotor yang masa berlakunya sudah habis atau apa yang terlewati bisa mempunyai kesempatan ini karena tanpa adanya sanksi administrasi. Serta adanya potongan 50 persen baik kendaraan bermotor yang terdaftar dari 2014 ke bawah. Program ini pun dinilai sangat membantu warga, salah satunya seperti muliadi. Menurutnya kebijakan ini meringankan beban sanksi administrasi sepeda motornya yang sebelumnya sempat menunggak akibat terlambat membayar pajak. Pak Pian, tadi dapat karena programnya pemutihan itu apalah? Kena-kena program pemutihan. Kenapa Pak? Jadi bisa sempat ketinggalan membayar pajak Pak? Iya, kelupaan ini Pak. Soalnya ini kan kemarin anaknya sekolah di Malang, muliahnya. Jadi kan lupa, jadi lupa membayarnya. Jadi tanggapannya dengan adanya pemutihan ini seperti apa? Program pemutihan pajak ini hanya berlaku di loket khusus di kantor samsat saja. Dan tidak berlaku di layanan samsat keliling dan layanan di luar kantor samsat lainnya.